Intro Hai Hai Indonesia Hai Millenials, ketemu lagi pastinya cuma di Hai Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik Hanya di Mata Millenial Indonesia TV ya Matanya Indonesia Kayak biasa ada seditan sendiri dengan pakaian kotak-kotak saya ada Nuka Aswita Yeay Nuka hari ini pakenya dusty pink gitu Pink 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 Dusty pink 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 tuh ada banyak-banyak juga sama warnanya Pink strawberry, eh itu merah ya? Enggak, enggak itu rumah pikirannya kemakanan, udah Ini bisa dibilang kayak dusty pink ya Oke Atau baby pink, enggak, enggak Baby pink lebih muda lagi Gue diem aja deh, gue sotoin nanti Gue mau menilai baby pink tapi gue Gue tutup mulut gue aja lah Oke guys, selamat pagi semuanya Hai hai, selamat pagi Apa kabar pagi hari ini Gimana bobo nya semalam Saya beberapa hari ini bobo nya lancar loh Enak banget gue terus beberapa hari ini Aku tidak, masih ada gangguan Insomnya? Ya lu tidurnya itu sih Satu episode lagi deh Satu episode lagi deh Enggak sebenernya Butuh teman Oh butuh teman tidur biar nyenyak ya Itu ngomong dari hati itu Enggak guys Karena memang aku tuh punya gangguan Agak-gak insom gitu Aku tuh gak boleh ke distract sedikit lah Pikiran lu ke distract sedikit Tidur gue Keganggu apa? Ya ada lah Ada Kok kamu kepo sih Nunggu chat-chatan ya? Aduh belum ada lagi Nunggu balesan ya? Yalah hidup gue emang nunggu balesan chat doang apa? Belum di reply reply nih Baratnya kayak gitu Ya pasti ada aja ya guys Ya kadang-kadang yang mengganggu jam tidur kita gitu kan Udah kita gak usah ngomongin insomnia Iya gak usah lah ya Bersenang-senang aja hari ini Kita kan harus semangat Biar imun kita naik Karena ya Mau tidak mau kita harus terima Memang kita masih di kondisi Covid-19 Ya bener banget Dan supaya imun kita naik Gimana kalau kita jalan-jalan Kita kan udah boleh jalan-jalan Aktual aja dulu boleh Tapi sebenernya ya Udah boleh jalan-jalan Udah gak banyak pelarangan-pelarangan Udah boleh Dan tempat wisat yang bakal kita bahas di episode kali ini pun udah boleh digunjungi Ya lokasinya di Jakarta Timur di samping tol Iya di samping tol pasti udah tau dong Taman Mini Indonesia Indah Iya bener banget Ini gue masih inget banget Dulu tuh waktu gue SD tuh ada pertanyaan siapa yang membuat Taman Mini Indonesia Indah Ibutin Ibutin Itu peninggalan Ibutin ya Ibu Negara kita yang kedua Ya pokoknya omongannya Kalau misalnya ada omongan Katanya Bapak Soeharto dan Ibutin yang membangun seluruh Indonesia Bener di Taman Mini tuh Semua anjungan dia yang membangun Ucandan gue tuh SD itu Ya di Taman Mini ya Karena kalau di Taman Mini guys Kita kan tau ya mungkin Ada apa ya Ibarat kata peta kota Indonesia Negara Indonesia Ada anjungan-anjungan Turnya Terus ada anjungan-anjungan rumah daerah Rumah-rumah adat daerah-daerah di Provinsi Indonesia Betul Dan di rumah adat sana biasanya Kita tuh suka bisa disewain baju tau Dulu ya sebelum pandemi Tau deh kalau sekarang after pandemi Gimana karena kita juga belum berangkasana sih After pandemi Sama ada ini Jadi anjuan-anjuan bisa foto-foto juga Ada penyewaan baju Terus ada kalau waktunya tepat bisa nonton tarian Iya Aku inget banget dulu Kalau dateng tuh selalu takut Kalau lagi habis pakir gitu ya Al-Makhrum Bapakku tuh selalu ngajak Kayak nonton Reok Pono Rogo dulu Ada jam-jam tertentu Kayak bokap tuh tau gitu Nanti kita dari tengah sana sampai disananya Kita nonton dulu gitu Awalnya takut Tapi lama-lama terbiasa Karena sering kesana Jadi gak takut lo yang ngeliat Reok Iya yang gede gitu Itu loh Dia jalan gitu Terus biasanya kan Pake pecut-pecutan Iya biasanya kan Langsung dibarengin sama kuda lumping juga kan Iya Nah itu salah satu yang Gue takut kesana SMA Gue inget banget Itu ada museum IPTEC Iya Iya Pengetahannya teknologi tuh Inget banget ada museum IPTEC Bolak-balik kesana terus Oke kita bakal ngebahas tentang Taman Mini Dan ngomong-ngomong Taman Mini Gue pernah keliling Indonesia Iya di Taman Mini Iya gue naik itu Naik apa Gondola Kereta gantung Kereta gantung guys Saya inget gue kereta gantungnya gak ada Bali deh Cuman kayak Balinya jadi satu sama Rusia Tenggara kalo gak salah Iya Saking kecilnya kan Iya Tapi gak tau sih sekarang kondisinya kayak gimana Aku terakhir Dulu 2017 kesana sama nyokap iseng aja Masih ada istana itu gak apa? Apa? Gue istana boneka istana yang merah itu loh Kayaknya masih cuman aku gak kesana Kayak penasaran lebih kayak ke anjungan-anjungannya aja gitu Randomly waktu itu Taman nyokap gak apa-apa ini weekend Taman Mini kan deket gitu Iya kan Keluar tol dikit tuh Ya udah ayo gitu Taman Mini akhirnya ya Taman Mini aja gitu foto-foto Cuman ya udah nongkrong-nongkrong liat-liat gitu Oke kemarin tuh ada kabar tentang Taman Mini yang Kalo buat gue kabar bagus sih sebenernya sih Jadi di tahun 2021 ramai dikabarkan tentang pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara atau Kemen Setnek yang resmi mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah Dari yayasan harapan kita Kemen Setnek ini mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah Setelah Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2021 Tentang pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 31 Maret 2021 Ini harapannya supaya lebih diurus gitu kan Iya Jadi kalo menurut Menteri Sekretaris Negara Tomen Setnek Ini Bapak Pratikno Terbitnya Perpres nomor 19 tersebut di latar belakangi Masukkan banyak pihak soal Taman Mini Indonesia Indah Salah satunya rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Nah Bapak Pratikno juga menyebutkan Negara memiliki kewajiban untuk melakukan penataan Taman Mini Indonesia Indah Guna memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat Dan selain itu agar Taman Mini Indonesia Indah nantinya dapat berkontribusi pada keuangan negara Iya ini jadi proses pengambil alih Taman Mini Indonesia Indah ini udah dimulai sejak tanggal 1 April 2021 Yayasan harapan kita diberikan waktu 3 bulan untuk menyerahkan pengelolaan aset negara tersebut Ke tim transisi yang dibentuk oleh Kemen Setnek Dan sebelumnya selama 44 tahun terakhir Taman Mini Indonesia Indah dikelola oleh Yayasan Harapan kita Berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 51 tahun 1977 Ya akhirnya setelah mengambil alih Taman Mini Indonesia Indah dari Yayasan Harapan kita Pemerintah lewat Kementerian Sekretariat Negara atau Kemen Sesnek menyerahkan pengelolaannya ke BUMN PT Taman Wisata Candi atau TWC Borobudur, Perambanan dan Ratu Boko Nah perusahaan negara yang bergerak di sektor pariwisata itu secara resmi menjadi pengelola baru Taman Mini Indonesia Indah Setelah menandatangani kerjasama dengan Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta ya guys Yap dan penandatanganan ini dilakukan oleh Sekretaris Kemen Sesnek Setia Utama dan Direktur Utama PT TWC Bapak Edi Setiono yang disaksikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wiro Atmojo dan perwakilan dari Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dari PT TWC Bapak Edi Setiono yang berharap agar keberadaan Taman Mini Indonesia Indah bisa menjadi representasi dari keragaman dan kekayaan potensi bangsa Indonesia yang juga memikat para insan global untuk berkunjung ke Indonesia Yap, sementara itu Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wiro Atmojo mengatakan bahwa PT TWC sebagai Heritage Destination Management akan mentransformasi Taman Indonesia Indah menjadi Taman Indonesia Opera yang tetap mengangkat keberagaman budaya Indonesia dengan menampilkan sisi yang lebih kekinian, relevan dan juga pastinya inspiratif dan kerjasama ini juga pemanfaatan diharapkan bisa membawa sumbangsi yang lebih baik terhadap negara Lantas bagaimana nih sejarah dari pembangunan Taman Mini ya kan nanti kita akan bahas tapi nanti di second berikutnya Kamu tadi terakhir kapan ke Taman Mini? Eh... 2008 2007 Ha 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 Udah lama Mbak Ada teman nikah di anjungan Bali Iya 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 Oh iya teman Mini kan juga sering ya dijadikan tempat marriage Iya gue kesana ada teman nikah di anjungan Bali Iya 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 Jadi gue kesana itu pengalaman gue tapi gue setuju sih kalo Taman Mini Itu udah lama banget Tan Iya Tapi gue setuju kalo Taman Mini Indonesia, oh enggak tahun 2010 nonton tarian Tetap lama ya Itu juga udah lama ya Tapi gue setuju sih kalo Taman Mini Indonesia ini diambil alih oleh pemerintah Karena Apa ya kemaren gue merasa ada salah alih fungsi disana Jadi gue sempet ketemu sama seniman Yang dia cerita bahwa dia tuh sempet tinggal di Taman Mini Indonesia Indah Ya gue sempet ngekos disana beberapa bulan Hah Hah Dapakannya Kayak sebebas itu ya Setidak beraturan itu Iya Udah salah fungsi Oke Gitu dan teman Iya sih Memang terakhir aku kesanapun jadi kayak Kok ngeliatnya di setiap anjungan nih kayak ada Ada preman-premannya ya Monop gitu yang Oh kalo kita gak kasih ini parkir atau apa Padahal kan di luar kita sudah bayar Sudah bayar parkir dan nanti keluar juga kita akan bayar parkir mobil kita Ibaratnya kayak gitu sih Jadi gue gak setuju kalo misalnya ini diambil alih oleh pemerintah Kayak jadi banyak yang Yang dibenerin Gak bener gitu Iya Jadinya banyak orang-orang yang Ya kayak tadi Ditan udah sebutkan gitu yang Gak ada fungsinya disana tapi lu disana gitu Mulai jadi bikin berantakan Sedikit cerita dari dia tuh dia pertama kali ke Jakarta waktu itu Dan dia seniman Terus kalo seniman kan rata-rata ngumpulnya di Taman Mini ada juga kan Komunitasnya Yaudah pas dia kesana dia nanya-nanya Eh mau cari kosan ya mah sini aja Oh my god Dia sementara disana dan menurut dia Alasan kenapa dia pindah karena tempat itu gak layak Gitu itu gak layak buat ditinggalin juga jadi dia pindah cari tempat lain Iya 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 jadi berantakan sih terakhir aku 2017 Wah Baru Kesana Lumayan baru itu Ya maksudnya tapi ya itu tadi agak amazed juga sih gitu kayak Sorry to say kayak pedagang-pedagang kaki lima yang menjajakan Bisa masuknya gampang ya sekarang Kayak udah terlalu banyak Tahun 2010 gak lu? Iya Kayak udah terlalu banyak dan jadinya kayak ganggu kita aja gitu yang kayak pengen nikmatin setiap anjungan gitu Apaan sih gitu gitu Jadi kayak banyak gitu Tahun 2010 gak gitu sih masih sepi sih gue inget Banyak kayak gitu deh Ya kayak preman-preman gak jelas gitu lu tau kan maksud gue Tau gue maksud gue Iya 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 Oke kita bakal ngebahas lebih detail tentang Taman Mini Indonesia Indah setelah yang satu ini Jangan kemana-mana tetap di High Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia Lebih Baik Kita masih di High Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia Lebih Baik Ada Ditan Sodiro disini Ada Nuka Aswita juga Dan kita masih membahas mengenai Taman Mini Indonesia Indah Betul banget Iya Kalau kata Nuka tahun 2017 dia terakhir kesana udah berantakan ya? Menurut lo ya? Iya kayak kurang rapi kurang ketata gitu Karena banyak banget kayak pedagang-pedagang yang bisa masuk Kursi liuran Bahkan kayak preman-preman banyak gitu loh Banyak banget ya? Gitu jadi kayak kita risih Gue tuh inget tukang parkir ada di dalam kalo pernikahan Ya beda Itu kan The Event ini kan gak ada Jadi kayak di setiap anjungan tuh kayak Ada ininya sendiri gitu Remannya sendiri gitu Terus kayak banyak pedagang-pedagang yang di depannya It's okay sih cuma jadi berantakan Gitu ya? Kalo menurut aku ya Oke kalo gitu kita bakal ngebahas dari awal Yaitu gagasan awal pembangunan Taman Mini Indonesia Indah Jadi ini sebenernya ide pembangunan Taman Mini Indonesia Indah Berhasil dari Siti Hartina Atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Ibutin Soeharto Ibutin ingin menyajikan seluruh kebudayaan yang ada di Indonesia Dalam sebuah taman besar Ide Ibutin ini muncul setelah mengunjungi Thailand Miniatur Di Thailand ya Dan juga Disneyland di Amerika Serikat Dua tempat tersebut berfungsi memamerkan dan mempromosikan kebudayaan Dan juga pariwisata dari dua negara tersebut Ya akhirnya gagasan pembangunan Taman Mini Indonesia Indah ini Pertama kali disampaikan Ibutin Pada pertemuan pengurus Yayasan Harapan Kita Di rumahnya tepatnya di Jalan Cendana No. 8 ya Dan di tanggal 13 Maret 1970 Itu awalnya tuh Ibutin meminta keterlibatan Yayasan Harapan Kita Dalam membangun miniatur Indonesia Indah atau MII Dan kebanyakan pengurus YHK atau Yayasan Harapan Kita ini Ini merupakan istri dari teman-teman Presiden Soeharto saat ini Ya dan pengurus dari Yayasan Harapan Kita bersedia untuk membantu Ibutin Mewujudkan gagasannya Namun pengurus Yayasan Harapan Kita mengatakan bahwa gagasan Ibutin Harus dirundingkan dengan banyak pihak Usai rapat pengurus Yayasan Harapan Kita dan Ibutin mengunjungi Eh sorry menghubungi pemerintah DKI Jakarta Waktu itu ada Bapak Alisa Dikin selaku Gubernur Jakarta Periode 1966 sampai 1977 Yang tertarik dengan rencana pembangunan miniatur Indonesia Indah atau MII Oke selanjutnya akhirnya setelah dirumuskan kayak gitu Muncullah pemilihan lokasi Taman Mini Indonesia Indah Bapak Alisa Dikin saat itu membantu Yayasan Harapan Kita mencari lahan Untuk pembangunan miniatur Indonesia Indah Dirinya mengusulkan kalau lokasi MII yang berada di dekat Hotel Indonesia Tapi lahan disanakan terlalu kecil untuk miniatur Indonesia Indah dalam gambaran Ibutin Akhirnya Bapak Alisa Dikin mengusulkan beberapa lokasi lain Seperti kawasan Cempaka Putih di Jakarta Pusat dan juga Sunter di Jakarta Utara Namun lokasi tersebut dinilai masih terlalu kecil nih untuk pembangunan miniatur Indonesia Indah Alhasil Gubernur DKI Jakarta saat itu Bapak Alisa Dikin mengusulkan Supaya MII dibangun di pinggiran Jakarta Akhirnya disepakatilah Taman Mini Indonesia Indah dibangun di kawasan Bambu Apus Jakarta Timur Oke dan akhirnya dilanjutkan dengan pembangunan Taman Mini Indonesia Indah Yang menuai protes dari masyarakat Protes tersebut tidak hanya datang dari kalangan mahasiswa Udah biasa ya negara kita ya Tidak mengapain ada protes gitu kan Ini sudah membudaya Selain kalangan mahasiswa Kalangan lain seperti kaum cendekiawan Teknokrat serta pengusaha Juga menolak pembangunan Taman Mini Indonesia Indah Karena biaya pembangunan Taman Mini Indonesia Indah Yang mencapai 10,5 miliar rupiah pada waktu itu Wow Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat Yang justru hanya menghambur-hamburkan uang aja Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah yang begitu mahal Membuat bingung masyarakat Sebab sebelumnya Presiden Soeharto pernah berpidato tentang anjuran hidup prihatin Bapak Presiden Soeharto juga menekankan bahwa segala rencana pembangunan Hendaknya berlandas pada skala prioritas 10,5 miliar Saat itu Tahun 70-an ya Gede banget itu Itu gede banget sih Makanya banyak yang protes mungkin Tapi tenang Enak jamanku toh Oke selanjutnya kelompok penentang tadi nih Yang menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah Kemudian menggencarkan dua strategi guys Yang pertama demonstrasi Dan yang kedua diskusi Nah salah satu kelompok penentang gerakan penyelamat uang rakyat ya Ini menyambangi Sekretariat Yayasan Harapan kita Dan membentangkan Spanduk Sekretariat Pemporosan Uang Negara Di tanggal 23 Desember 1971 Nah gak lama habis aksi bentang Spanduk tersebut Sekelompok orang tiba-tiba muncul membawa senjata tajam Serius Ya jaman saat itu ya kan Mereka menyerang anggota gerakan penyelamat uang rakyat Penyerangan terhadap anggota gerakan penyelamat uang rakyat Itu menambah gelombang protes mahasiswa Terhadap rencana pembangunan Taman Mini Indonesia Indah Antara lain dari Organisasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia Terus ada Himpunan Mahasiswa Islam Ada Gerakan Nasional Indonesia Dan ada Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Oke kemudian dilanjutkan Semakin lama gelombang protes meluas Hingga kalangan seniman dan intelektual Toko-toko seperti WS Rendra, Arief Budiman, H.J.C. Princeton atau Ponce Dan juga Muhtar Lubis wartawan ikut mendukungnya Namun Bapak Soeharto justru melihat gelombang protes itu sebagai gerakan politis Untuk mengganggu kestabilan nasional Bapak Presiden Soeharto memperingatkan para penentang untuk tidak bertindak di luar batas Pada tanggal 17 Januari 1972 Letjen TNI Sumitro Wakil Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Melarang semua aktivitas gerakan anti Taman Mini Indonesia Indah Dan petugas juga menahan beberapa tokoh penentang Seperti Arief Budiman dan juga Ponce DPR akhirnya membentuk panditia khusus MII Dan panditia ini memanggil tokoh-tokoh penentang MII, Perwakilan Pemerintah dan juga YK Nah mereka duduk bersama membahas sisi positif dan negatifnya nih Dari pembangunan Taman Mini Indonesia Indah selama Maret 1972 Rapat pembahasan itu juga akhirnya berkeputusan bahwa yayasan harapan kita boleh melanjutkan pembangunan MII ya Dan Francois Raylon dalam politik dan ideologi mahasiswa Indonesia menuliskan Proyek itu boleh diteruskan dengan syarat tidak boleh menikmati fasilitas keuangan negara dan juga tak ada sumbangan wajib Iya waktu itu banyak sumbangan wajib Gak, kalau gak pakai keuangan negara gak mungkin sih kayaknya Iya, tapi waktu itu memang benar banyak sumbangan wajib Iya, dan akhirnya DPR meminta pemerintah untuk membentuk badan pengawas untuk mengawasi aliran dana dan pembangunan MII Di dalamnya ini termasuk tokoh budayawan dan juga intelektual ya Dan sejak saat itu suara protester hadap MII senyap Ya iyalah Ya gimana dong? Ya iyalah Paham kok? Paham saya saat itu suara protester hadap MII senyap berani Sampai bawa spanduk itu udah berani banget Iya, udah hebat banget lo bisa bawa spanduk Udah hebat itu Oke kita lanjutkan kepada ini nih Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah Akhirnya pada tahun 1972 Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah dimulai secara bertahap Rancangan bangunan utama berupa peta miniatur Indonesia Tugu api Pancasila Bangunan joglo Gedung pengelolaan Pembuatan jalan serta penyedia covering Untuk tiap-tiap bangunan disiapkan oleh Nusa Consultants Dan rancangan bangunan lain seperti bangunan khas tiap daerah Dikerjakan oleh berbagai biro arsitek Ya terus kita berlanjut ke peresmian Taman Mini Indonesia Indah Saat itu Presiden Soeharto meresmikan pembukaan Taman Mini Indonesia Indah pada 20 April 1975 Peresmian pembukaan Taman Mini Indonesia Indah ini berlangsung meriah pada minggu petang kala itu ya Dilansir dari pemberitaan Harian Kompas di tanggal 20 April 1975 Diberitakan bahwa tamu undangan yang menghadiri peresmian pembukaan Taman Mini ini Mencapai 10.000 orang Acara tersebut juga dihadiri oleh tamu negara dari luar negeri Seperti istri Presiden Filipina Waktu itu yakni Imelda Marcos Dan istri Presiden Singapura Binyamin Shers Dan Soeharto mengatakan juga Kalau pembangunan Taman Mini Indonesia Indah ini sangat penting bagi bangsa Indonesia Lantaran memiliki nilai persatuan dan kesatuan yang mempererat keutuhan nasional Yes Ini gue baru ingat lagi gue sempet ke Taman Mini Indonesia Indah Ya tapi bagian depannya sekarang banyak restoran di bagian depan Iya gue kesana Makan yuk di restoran Anu di Taman Mini Hah? Ada di bagian depannya Iya daerah-daerah depannya Gue gak tau Sebelum masuk Dulu kan cuma tanah kosong situ Sekarang banyak ya guys ya Dan ke Taman Mini waktu itu aku akhirnya beralih ke sekalian tuh lubang buaya Kan deket belakang-belakangan Oh iya 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 Bener? Belakang-belakangan Iya gak karena Taman Mininya luas jadi deket Iya luas ya kan Kita keluar Taman Mini tinggal muter belakang disitu gitu Ketemu lagi Gak tau gue demen aja wisata-wisata yang kayak gitu Sejarah ya? Sejarah Ya bagusan daripada wisatanya kekuburan kan? Iya lu mau ngapain juga kesana Jekar Ih itu beda bukan wisata itu Wisata misteri Uji nyali? Iya uji nyali gitu Tapi lu waktu SMA sempet gak uji nyali gitu? Enggak Eh dulu kalo lagi Temen-temen gue iya cuman gue mau ikutan Kalo lagi apa tuh yang kemah-kemah gitu ya Persami-persami gitu ya Oh itu iya jurid malam Persami-persami gitu ya Tapi untungnya sih gue gak Kalo ini gak malam minggu biasa aja Dulu kan gak ada hiburan ya Gak ada Dulu gak ada online game kan? Gak mau gue begitu-begituan mah dulu Ayo kita kesana yuk nyari anu je Aduh Sekolah kosong lagi malam gitu Enggak kuburan Astaga Terus lu ngakut wangsit gak? Enggak gue gak ikutan Gue kan geng pengecut Cupu memang Nita Cupu gue gue gak ikutan yang geng-geng Ah ya sudah lah nanti kita akan bahas lagi tentang Masih tentang Taman Mini Indonesia Indah ya Kira-kira kayak gimana cerita dari Taman Mini Makanya jangan kemana-mana Tetap selesai Cindiha Indonesia Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia Lebih Baik Hai Indonesia kita balik lagi ya Masih sama Nuka dan juga Dita Dan kita masih membahas soal Taman Mini Indonesia Indah Kalau tadi kita udah bahas sejarah dibangunnya Peresmiannya gitu kan Bahkan sampai banyak yang menentang dari kalangan mahasiswa Ataupun yang elit-elit politik mungkin Iya Tapi kayaknya elit-elit politik gak mungkin berani saat ini Enggak beda ya Seniman tadi kan seniman Seniman Kalangan budayawan, wartawan Intelektual Intelektual, teknokrat Semuanya pada menentang Dan pada akhirnya ya sudah mereka akhirnya bungkam dan diam Dan akhirnya Taman Mini Indonesia Indah masih bisa kita lihat sampai sekarang guys ya Bener banget dan kalau tadi kita udah ngebahas di tahun 2021 Taman Mini Indonesia Indah ini diambil alih oleh pemerintah Kemudian dilanjutkan nih di awal tahun 2022 lalu sempat viral tentang terbengkalainya Taman Mini Indonesia Indah Terutama di wahana museum telekomunikasi dan wisata air Snow Bay yang terlihat tidak terurus Ini fotonya banyak nih ada dari detik.com juga dan ternyata kedua bangunan tersebut sedang dalam proses revitalisasi Jadi wahana Snow Bay ini udah tutup sejak awal pandemi COVID-19 Rencananya akan diubah fungsinya menjadi lahan parkiran Nah informasi ini dapatkan dari para pekerja konstruksi yang sedang membuat pagar dan memeriksa kondisi Snow Bay Ya sementara itu menurut Iori Antara, arsitek yang bertanggung jawab atas desain baru Taman Mini Indonesia Indah ini Area museum telekomunikasi akan ditata ulang jadi ruang terbuka hijau Dengan kata lain bangunan museum yang sebelumnya sudah kosong itu akan dihancurkan dulu ya Tapi nantinya juga akan ada akses di area bekas museum telekomunikasi menuju kawasan Keongmas Meskipun wahana Snow Bay, Water Park dan museum telekomunikasi ini sudah ditutup Masih ada wahana lain yang masih bisa kalian nikmati dan buka pastinya Dan kegiatan wisata di Taman Mini Indonesia Indah ini tetap berjalan normal sampai sekarang ya Nah berikutnya ada beberapa saran yang bisa kamu lakukan kalau kamu berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah Ya yang pertama ini ada Teater IMAX, Teater Keong Mas Ini Teater IMAX, Keong Mas adalah gedung teater berbentuk keong Keong Mas Raksasa, tempat pemutaran dan pertunjukan film khusus berteknologi canggih Gedung teater ini didirikan atas prakarsa Ibutin Soeharto dan ditesmikan pada tanggal 20 April 1984 Ada banyak film menarik yang ditayangkan disitu dan sensasi menontonnya juga sangat mengesankan Karena yes, layarnya besar banget Dan waktu itu teknologi IMAX-nya udah canggih banget Dan Teater IMAX Keong Mas ini dibuka setiap Sabtu dan Minggu dengan harga tiket yang ditawarkan cukup beragam ya Harga tiket untuk pengunjung umum yaitu 35.000 rupiah Dan untuk VIP atau balkon yang diatas itu harga ditawarkan 60.000 rupiah Ya selanjutnya ada Taman Legenda Keong Mas Taman ini merupakan wahana rekreasi yang mengandung unsur budaya dan juga edukasi Jadi taman ini cocok banget ya untuk tempat bermain dan juga belajar Terdapat disana bermacam wahana yang ditawarkan di Taman Legenda Keong Mas Dengan harga tiket yang beragam juga nih Di antaranya ada petualangan dinosaurus dibanderol harga tiket 30.000 rupiah Terus ada mata legenda dengan tiket 20.000 rupiah Nirwata Kisar dengan harga tiket 20.000 rupiah Terus ada kapal bajak laut dan dibanderol harganya hanya 15.000 rupiah aja Kereta Beos juga harganya cuma 15.000 rupiah Dan juga ada ulat selur dengan harga 15.000 rupiah juga Ini tiketnya dan anak Tirta 25.000 rupiah tiketnya Ya ini gue inget gue sempat nonton di Keong Mas Beragam ya Gede banget waktu itu layarnya Iya memang Oke dan selanjutnya kita akan membahas beragam museum yang ada di Taman Mini Indonesia Indah Jadi selama masa renovasi ini masih ada beberapa museum yang buka di Taman Mini Indonesia Indah Beberapa diantaranya adalah Museum Indonesia Museum yang diinisiasi oleh Ibu Tin Soharto ini memiliki 3 lantai Dan dibangun dengan bentuk bergaya Bali Dan ini terdiri dari 3 lantai Jadi lantai 1 memiliki tema Bineka Tunggal Ika Ini menampilkan keaneka ragaman pakaian adat dan pakaian pengantin Kemudian di lantai 2 bertemakan manusia dan lingkungan Sedangkan di lantai 3 ini bertemakan seni dan kria Yang menampilkan hasil seni garapan dan seni ciptaan baru Di museum ini juga sering diadakan pameran kebudayaan Jadi harus cek-cek tanggalnya tuh Kayaknya lagi ada pameran kebudayaan Dan disana juga masih ada museum keprajuritan nih Dan di museum ini kalian dapat melihat bagaimana sih perjuangan rakyat Indonesia Dalam merebut kemerdekaan Jadi bangunan museum ini dikelilingi oleh kolam yang menggambarkan pertahanan Indonesia Dengan mengandalkan kekuatan di luasnya perairan negara Yap dan ada juga Museum Pranko Indonesia Museum Pranko ini merupakan museum yang berisikan pameran Pranko Yang didirikan atas gagasan Ibu Tin Soarto juga Jadi di sayap kanan dan sayap kirinya terdapat 2 bangunan Sayap kanan digunakan sebagai kantor pengelolaan dan tempat pertemuan Sedangkan di sayap kiri untuk kantor pos tambahan Yang berfungsi memberikan layanan jasa untuk PT.Pos Indonesia ya Museum ini memamerkan koleksi Pranko asal Indonesia Dan juga koleksi Pranko asal luar negeri Yap selanjutnya kita masih punya juga Museum Pusaka yang ada di Taman Mini Museum Pusaka ini dibangun dengan tujuan untuk melestarikan, merawat, mengumpulkan Serta menginformasikan benda-benda budaya yang berupa senjata tradisional Hal ini dilakukan agar generasi penerus ini bisa merasa bangga ya Terhadap bangsanya sendiri dan selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai study penelitian mengenai senjata Museum ini memiliki beberapa ruang sebagai sarana dan pendukung bagi sebuah museum Yakni ada ruang pameran, ada ruang informasi, ruang pengelola, ruang serasehan dan juga ruang perpustakaan Terus ada ruang konservasi, ruang preservasi dan juga ruang bursa dan ruang cindra mata yang gak ketinggalan Banyak ya? Banyak Oke ada juga museum transportasi, museum yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan ini Bertujuan untuk mengumpulkan, memelihara, meneliti dan memamerkan bukti sejarah dan perkembangan transportasi Dan juga perannya dalam pembangunan nasional Jadi di museum transportasi ini menampilkan berbagai macam mode transportasi yang ada di Indonesia Selanjutnya ada museum listrik dan energi baru Dalam museum ini kalian juga bisa melihat bagaimana sih pentingnya menghemat energi listrik Dan menggunakannya hanya seperlunya aja untuk menjaga pemanasan global guys Oke terus ada juga museum olahraga nasional Nah museum ini dibangun pada hari ulang tahun Taman Mini Indonesia Indah yang ke-14 Di museum ini menampilkan pameran mengenai olahraga yang berisikan sejarah olahraga antarbangsa Dan juga menampilkan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengikuti kegiatan olahraga di dunia internasional Seperti Olimpiade Helsinki dan ASEAN Games dan juga tokoh-tokoh olahraga Selain itu di museum ini juga menampilkan para pejuang olahraga yang telah mengharumkan nama bangsa di bidang olahraga Dan para tokoh yang berkecimpung di bidang olahraga Ada juga sejarah olahraga nasional yang menampilkan sejarah berdirinya stadion pertama di Indonesia Dan pelaksanaan pon pertama tahun 1948 di Solo ya Di Salah Dan serta keberhasilan tim Everest yang menampilkan perjuangan tim Kopassus dalam menaklukkan Gunung Himalaya Dan tim Dewa Ruci yang menampilkan maket kapal Dewa Ruci Dan selain itu museum ini juga terdiri dari tiga lantai Oke selanjutnya kita punya museum Asmat Museum Asmat adalah museum untuk menghargai kekayaan budaya suku Asmat ya guys Gedung museum ini memiliki bentuk yang menyerupai modern rumah kariwari Yang merupakan rumah pemujaan suku Tobati Enggros Penduduk asli di tepi Danau Sentani, Papua Bangunan ini kemudian dikembangkan menjadi bangunan berarsitektur modern Bangunan museum ini juga terdiri atas tiga bangunan utama dan dua bangunan penghubung yang masing-masing berbentuk segi delapan dengan diberi kesan rumah panggung Ya betul dan ada juga yang namanya Museum Timur Timur Ini kalau kita ngebahas tentang Museum Timur Timur disini ada disini bisa akan menunjukkan rumah penduduk yang namanya Los Palos Yang memiliki bangunan pendukung Jadi bangunan utama ini disebut Umalautem atau Dagada Ini berupa rumah panggung dengan empat tiang Tiga meter tingginya di atas permukaan tanah Berbentuk segi empat dengan atap ramping yang menjulang Dan atapnya ini berlapis ijuk gitu ya Berdinding kayu dan dilengkapi banyak jendela yang berfungsi sebagai penerangan di siang hari Selanjutnya Pusat Peragahan IPTEC Ini dia nih Pusat Peragahan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Science Center Yang disingkat PPIPTEC adalah Sarana Pembelajaran Luar Sekolah Untuk penumbuh kembangkan budaya ilmu pengetahuan dan juga teknologi secara mudah Menghibur, berkesan dan pastinya kreatif Gagasan pendiriannya berawal dari Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Profesor Dr. B.J. Habibie Yang berkeinginan bagaimana sih bisa mencerdaskan masyarakat Indonesia Melalui ilmu pengetahuan dan juga teknologi Yap dan kegiatan yang ditawarkan kepada pengunjung ini beragam disini Saya sudah beberapa kali seolah kemuseum ini Dan ini disesuaikan dengan sasaran juga Contoh untuk tingkat taman kanak-kanak, untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama Dan sekolah menengah umum dan juga untuk keluarga Ini meliputi sanggar kerja dan demo ilmu pengetahuan dan teknologi Terus ada pelatihan perancangan alat peraga Ada science fair, ada pelatihan proses ilmu pengetahuan alam Ada pelatihan peduli lingkungan hidup, science camp, peneropongan bintang Aneka lembar kreativitas dan kuis dan lomba perancangan alat peraga Di samping itu pengunjung juga bisa menyaksikan film-film ilmiah yang diputar di ruang auditorium Berkapasitas tempat duduk 130 orang Untuk menambah ilmu pengetahuan yang menghibur Dan bisa memahami sains dengan cara yang mudah dan menyenangkan pastinya Ya selanjutnya kita masih juga punya museum penerangan Nah di museum penerangan ini adalah salah satu media yang mengumpulkan, Mempelajari, menggelar, dan merawat objek sejarah penerangan dan komunikasi Bangunan museum ini berbentuk bintang bersudut 5 Yang melambangkan Pancasila dan 5 unsur penerangan Museum penerangan terdiri dari 3 lantai Yang melambangkan kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang Yap dan kemudian ada juga Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal di Taman Mini Indonesia Indah Jadi ini Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal merupakan kesatuan dari dua lembaga yang berbeda Bait Al-Quran yang berarti rumah Al-Quran dengan materi pokok berupa peragaan yang berkaitan dengan Al-Quran Sedangkan Museum Istiqlal ini menampilkan hasil-hasil kebudayaan Islam Indonesia Karya-karya unggulan para ulama dan intelektual Muslim Nusantara Sejak abad ke-17 hingga abad ke-20 yang bernilai historis ini bisa disaksikan disini Dari mulai warisan budaya berupa musyaf yaitu manuskrip Al-Quran Terus ada juga arsitektur seni rupa islami yang memiliki keindahan seni juga tersimpan disini Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal memang menghadirkan pesona untuk direnungkan Ini gue belum pernah nih kalau kesini Sama Gue baru tau malah Banyak musim-musim di sana sih Tapi musim perangko tuh gue sempet kesitu musim perangko Gue inget banget Gue lupa-lupa ingat Musim perangko yang gue inget gak banyak yang bisa kita lihat Ya terbatas Atau mungkin gue terlalu kecil kali ya Saat itu lupa jadi gak interest ya Mungkin kayak gitu Oke guys seru banget kayaknya pembahasan kita tentang Taman Binda Indonesia Indah ya Iya Nanti mudah-mudahan kita bisa kesana lagi pulang Untuk kalian yang tinggal di Jakarta gak terlalu jauh loh masih di Jakarta kan Betul di Jakarta Timur wilayahnya silahkan kesana aja Dan kita bakal balik lagi abisnya satu ini Betul Jangan kemana-mana ya Jangan kemana-mana tetap di Hai Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik Hai hai Indonesia Hai Kita balik lagi Capek ya abis jalan-jalan ke Taman Mini Iya Walaupun baru virtual Oke Tapi gak apa-apa seru Ya emang itu kalo siang panas banget sih disitu gue gitu Parah Meskipun banyak pohon ya Parah Dan jarak satu ke satu tuh memang jaraknya jauh-jauh Satu anjungan ke satu anjungan lain emang lumayan jauh jaraknya Apalagi dari museum ke museumnya kan beda lagi tempatnya ya Itu lagi Oke kali ini kita bakal ngebahas daripada kita jalan-jalan keluar kita main game aja yuk Kamu yang suka game Kita main game aja ini ada tujuh game terbaru dari Ubisoft Ubisoft Yang siap dirilis tahun 2022 ini Jadi dari beberapa developer game di luar negeri sana Ubisoft ini jadi salah satu yang terbesar Dan punya banyak seri game yang luar biasa nih Dan dalam beberapa tahun terakhir Ubisoft udah merilis game-game kayak Watch Dogs Legion Gue main Assassin's Creed Valhalla Ya gue juga main Far Cry yang ke enam gue main Far Cry yang kedua kalo gak salah Dan juga Immortals Fenyx Rising yang mana kesemuanya punya kualitas mengagumkan Dan dipuji oleh para kritikus maupun pemain game sedunia Dan ini tidak menunjukkan tanda-tanda istirahat atau berhenti sejenak nih Ubisoft Karena di tahun 2022 ini Ubisoft masih akan merilis cukup banyak game baru Baik dari IP terbaru maupun entry anjar dari seri yang telah ada Nah ini dia nih beberapa game terbaru dari Ubisoft Wah ini keren nih Ya yang pertama adalah Tom Clancy's Rainbow Six Extraction Game perang Oh ya Oh ya Oke menyusul kesuksesan Tom Clancy's Rainbow Six Sig Ubisoft Ubisoft merilis spin-off berjudul Tom Clancy's Rainbow Six Extraction pada Januari kemarin Ini berfokus pada gameplay co-ops dengan sejumlah elemen apa nih Rogue-like Rogue-like ya Rainbow Six Extraction ini menempatkan sebuah tim yang terdiri dari tiga pemain Kedalam lokasi yang dipenuhi oleh alien yang disebut sebagai Arkain Game Susah ya nama-nama game itu ya Untung gue gak suka ya Tan ya Ya ini memang semestinya menghadirkan sejumlah inovasi Beberapa misi yang ada di 12 maps terkesan repetitif dan juga diulang Karena banyak pemain yang melontarkan kritikan kepada Rainbow Six Extraction ini Dengan menyebut sebagai game yang minim inovasi Nah lu 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 Ini tapi Rainbow Six tuh sebenernya gamenya kayak ini Kayak komando pasukan khusus gitu Se-team ada berenam Terus kita masuk ke sebuah gedung gitu Tapi yang gue inget dulu musuhnya manusia ya Kalau musuhnya alien gue gak jadi main Kenapa emang? Gue takut emang-emang Gue keganggu Gue keganggu Padahal itu kan boongan juga Ya tetep aja gue kebawah mimpi kali musuhnya kayak gitu Oh gini Lu takut ketemu kembaran Iya gue gak mau Iya Gue gak mau Yang dulu tuh gue tau Rainbow Six musuhnya orang juga Jadi orang dari negara lain Kocak deh dia Alien kan cuma di game dan gak ada di dunia nyatang lu Tan Jadi kalau dulu tuh ceritanya tuh game nya tuh Musuh lu tuh ceritanya lu harus Contoh nih Ceritanya Duvan tuh didudukin sama tentara musuh Yaudah lu kesana Ceritanya tuh gitu Gak ada alien Gak ada alien Takut Baru mungkin Takut oke Oke selanjutnya ada game The Settlers dari Ubisoft Ini setelah dikembangkan selama bertahun-tahun Game The Settlers akhirnya dirilis tahun 2022 ini Tepatnya pada tanggal 17 Maret mendatang nih ya Oh 17 Maret tepatnya ya 17 Maret 2022 sorry Nah The Settlers ini merupakan seri yang pertama kali muncul pada tahun 1993 Ini menemani pemain dengan beberapa game yang dirilis pada tahun 90-an hingga tahun 2000-an Sebelum akhirnya break atau hiatus untuk waktu yang cukup lama Jadi di entry terbarunya yang meluncur di tahun 2022 ini merupakan versi reboot yang diharapkan bisa melanjutkan berbagai game sebelumnya Yang sebagian besar diantaranya sebenarnya sukses secara komersial dan menerima banyak ulasan positif Ketika dirilis nantinya The Settlers akan eksklusif untuk game PC aja Hmm oke selanjutnya kita punya Rolled Champions Rolled Champions ini merupakan game bergenre olahraga dimana pemain berperan sebagai karakter dengan sepatu roda Yang nantinya akan saling beradu di arena untuk mencetak sebanyak mungkin poin dan memenangkan pertandingan Setiap pertandingan akan mempertemukan dua tim nih dimana tiap tim berisi tiga pemain Untuk bisa mendapatkan poin pemain perlu mengitari arena yang berbentuk seperti lintasan balap sembari membawa bola Nah semakin banyak lap atau putaran yang diselesaikan semakin banyak pula nih poin yang bakal didapatkan Rolled Champions belum punya tangga rilis pasti sih guys ya tapi sudah dijadwalkan untuk rilis tahun ini juga Oke Jadi ditunggu lah ya Yap dan selanjutnya ada game Avatar Frontiers of Pandora Ini game Avatar Frontiers of Pandora ini pertama kali diumumkan pada konferensi Ubisoft di E3 tahun 2021 Dan ini menjadi salah satu game yang paling menarik kala itu ya Jadi Ubisoft mengkonfirmasi jika game Avatar Frontiers of Pandora ini akan mengusung dunia terbuka yang luas namun wilayah baru untuk dijelajahi Ceritanya juga akan sepenuhnya baru dan gak terikat dengan filmnya Ah sayang Film Avatar lu nonton gak dulu? Enggak Ada film Avatar keren yang bikin James Cameron Iya gue pikir ini sesuai film ya ternyata enggak ya Namanya doang Jadi meskipun dalam ceritanya organisasi RDA masih akan menjadi organisasi antagonis untuk dilawan Selain detail tersebut gak ada banyak informasi yang diketahui terkait game ini Tapi yang pasti Avatar Frontiers of Pandora ini direncanakan untuk menuncur tahun ini untuk game di PS5, Xbox, seri XS dan juga PC Oke selanjutnya ada Tom Clancy's The Division Heartland Pada Mei tahun lalu Ubisoft ini mengkonfirmasi bahwa spin-off Tom Clancy's The Division 2 yang berjudul Heartland sedang dikembangkan Hanya ada sedikit informasi diketahui mengenai Heartland Ini selain fakta bahwa game tersebut akan free to play dan pemain tidak perlu memainkan berbagai game The Division lainnya jika ingin memainkannya juga Heartland merupakan game yang berdiri sendiri tapi berantara belakang di semesta yang sama dengan seri The Division Ubisoft maksud kami sendirinya belum mengumumkan kapan Heartland ini akan dirilis tapi rumor-rumornya menyebutkan bahwa Heartland paling cepat akan diluncurkan pada April mendatang Ya ini biasanya game kalau yang gratis kayak gini kita bisa download terus kita bisa langsung main sama orang-orang yang ada di seluruh dunia Jadi kita gak bayar, gak beli gitu Terus ini ada game juga Prince of Persia The Sands of Time Remake Ini game Prince of Persia ini pertama kali dijadwalkan untuk rilis pada awal tahun 2021 Sebelum Ubisoft memutuskan untuk memundurkan perilisannya ke tahun 2022 di tanggal yang belum ditentukan Sesuai namanya game ini merupakan versi remake dari Prince of Persia The Sands of Time Yang jadi salah satu petualangan terbaik di awal tahun 2000an Prince of Persia The Sands of Time juga mendapat beberapa sequel dan spin-off Dimana semuanya punya kualitas yang gak kalah bagus Nah selain membantu mempopulerkan elemen parkour pada game, Prince of Persia The Sands of Time jadi salah satu inspirasi lahirnya serial game Assassin's Creed Assassin's Creed keren Oke selanjutnya ada game Skull & Bones Skull & Bones ini telah dikembangkan selama hampir satu RKD Dan dilaporkan mengalami banyak masalah dalam proses pengembangannya Terinspirasi dari Assassin's Creed 4 Black Flag Skull & Bones ini bakal membawa pemain ke dalam posisi kapten kapal bajak laut di samudera India Skull & Bones juga bakal mengusung elemen tactical combat Dunia terbuka yang luas untuk dijelajahi dan konten single player serta multiplayer Dan laporan terbaru juga menyebutkan kalau Ubisoft ini senang dengan proses pengembangan Skull & Bones Dan berencana untuk merilisnya paling cepat pada April mendatang di PS4 Xbox, Xbox One dan juga pastinya di PC Ini keren Skull & Bones kayaknya gue suka Oh ya? Gue suka film, jadi game nya dia tuh dunia nya luas Jadi lu bisa kemana-mana Iya Jadi kalau lu mau bermain misalnya lu mau misi yang satu lu ke tempat situ Lu mau misi dua lu ke tempat situ Apalagi tentang bajak laut ya Wah seru ya Saya suka Hah tapi gimana guys Dutan suka Nuka juga suka kan? Sejarah-sejarah gitu Suka juga sih tapi kalau... Suka siapa Nuka? Iya 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 udah Nuka suka Mark Marques Iya Pembala Saya tahu tentang hal itu Ayang Itu ayang apa? Oke kita bakal balik lagi ya bisa satu ini Sambil Nuka berhalusinasi dengan Mark Marques Jangan kemana-mana tetap di Hai Indonesia ya Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik Hai hai Indonesia Hai Aduh kita balik lagi ya Gak terasa udah saya main terakhir loh Udah saya main terakhir kita masih mau ngomongin video game Ngomong-ngomong video game pertama lu apa? Gue Atari Ih gue gak tau dulu mainnya yang pake Di Tendo Di Tendo iya Ya gue Atari dulu tuh Kok nggak pokoknya gue nggak main yang Eh di Tendo gue dulu punya juga Game Watch Game Watch juga punya Di Tendo juga punya Tapi gue lupa game nya game apa Ada yang nembak-nembak bebek Iya Mario Bros Ya secara gue perempuan bokap gue beliin juga tapi Tapi game-game nya gak yang perang-perangan itu Mario Bros Iya kan? Mario Bros gue ngalamin main Paling game-game nya kayak gitu jaman dulu Kalo sekarang kan udah keren banget Iya udah jauh berbeda Tan Jangan disamain sama 90an Tan Udah keren banget Dulu tuh ibaratnya kalo lu main tetangga lu main Lu bisa ngobrol Iya Kalo sekarang belum tentu Oh gue gak ngerti Lu udah main ini belum apaan tuh Bisa gitu Iya bisa bisa Nah ini kita bakal ngebahas tentang Salah satu game terbaru yaitu Fakta game Pokemon Violet dan Scarlet yang rilis tahun ini Jadi The Pokemon Company dalam website resminya Ini telah mengumumkan game baru mereka yang berjudul Pokemon Scarlet dan Pokemon Violet ya Jadi game ini akan rilis di Nintendo Switch pada akhir tahun 2022 Dan 2 game bikinan Game Freak ini akan memiliki fitur berbeda dan konsep yang lebih baru dari game Pokemon sebelumnya ya Pemain akan diberikan kebebasan dalam menjelajahi dunia Pokemon tanpa batas alias open world Nah ini nih kita punya fakta menarik tentang Pokemon Violet dan juga Pokemon Scarlet Ya selanjutnya ada langkah evolutioner dari The Pokemon Company Selama ini game Pokemon ini kan memiliki dunia yang sempit ya Meskipun grafiknya semakin bagus kesini kesini Nah hal ini karena memang game Pokemon ini dibuat untuk dinikmati jalan ceritanya Pemain fokus bertulangan menaikkan level Pokemon dan menjadi juara liga Pokemon Seperti pada Pokemon Diamond, Pokemon Black, dan Pokemon Sword Kemudian dirilis Pokemon Legend 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 Arqueous ya Susah ya nama game Arqueous Nama game itu kenapa harus panjang-panjang sih Tan? Susah ya? Karena itunya ada banyak, lanjutannya ada banyak Jadi dia bikin game Gue gak ngerti, emang perempuan itu gak suka Udah gak bisa Pokemon aja Kayaknya gue doang sih perempuan yang gak suka game Dan ini akhirnya mengubah perspektif mengenai dunia Pokemon yang terbatas Para pemain akhirnya mulai menikmati permainan Pokemon yang open world Karena mereka memiliki kebebasan untuk bergerak kemana aja Tanpa harus mengikuti jalan cerita Oleh karena itu The Pokemon Company membuat sebuah langkah evolusioner Dengan mengubah gaya permainan pemain Dari gaya lama menuju gaya baru yang diimplementasikan dalam Pokemon Scarlet dan Pokemon Pilate Yap dan ini menggunakan konsep open world Kayak game yang tadi gue bilang tuh Kayak bajak laut tadi open world jadi lu bisa kemana aja yang lu mau Selama ini game Pokemon lebih mengutamakan aspek permainan yang penuh skenario Pemain itu cuma bisa menjelajahi dunia yang udah diatur sedemikian rupa Kayak game Mario Bros gitu loh di Nintendo gitu Sehingga tidak dapat secara bebas menjelajahi dunia Pokemon Oleh karena itu kali ini Game Freak membuat konsep open world pada Pokemon Pokemon Scarlet dan Pokemon Violet dengan map yang bisa kita jelajahi sepenuhnya Pemain bisa bergerak secara bebas dan bisa melihat Pokemon secara terbuka Baik di udara, air maupun daeratan Lu tau lagunya gak? Ada Pokemon Air Oh iya iya Pokemon, ada Pokemon listrik, ada Pokemon di mana kamu Pokemon, Pokemon di mana Itu maksudnya itu Gue sering nyetain tuh dulu saat ponakan gue masih kecil di rumah gitu Ada Pokemon Air Biar dia gak nangis Air Amon, Amon gitu Ponakan gue cuma bisa begitu-begitu doang Oke ini perbedaannya dengan Pokemon Legends Arquist ya Pokemon Legends Arquist di belakang di tempat di zaman Jepang kuno Dan mengutamakan aspek pertualangan Para pemain nantinya berpertualang untuk menangkap, menaikan level dan mengoleksi Pokemon Pemain pun bisa menjelajahi seluruh region Hisui Kita tidak perlu lagi melawan gym leaders ataupun menjadi juara liga Pokemon Sementara Pokemon Scarlet dan Pokemon Violet memiliki gaya permainan Pokemon generasi sebelumnya Seperti Pokemon Swords dan juga Pokemon Shields ya Dan kita akan mendapatkan starter Pokemon untuk melawan gym leaders dengan jalan cerita menarik dan karakter yang lebih keren Yes dan game Pokemon ini juga menampilkan starter Pokemon terbaru ya Jadi terdapat tiga starter Pokemon generasi kesembilan Yaitu Sprigatito, Fuecoco dan Quaxley yang masing-masing merupakan tipe monster daun, monster api dan juga air Mereka bertiga nantinya bisa kita pilih untuk menemani petualangan dalam Pokemon Scarlet dan Pokemon Violet Meskipun begitu Pokemon Scarlet dan Pokemon Violet tetap memberikan Pokemon generasi sebelumnya ya Ya masih sama gitu kan Dan kita masih bisa ketemu Pokemon generasi sebelumnya kayak Pikachu, Swablu, Larvitar dan sebagainya Terus disini juga nantinya bakal ada karakter baru yang tampil stylish Asik Gila gue gak bayangin Pokemon stylish Pada awal petualangan kita dapat memilih karakter dengan penampilan yang bervariasi tergantung game yang dimainkan Ada Pokemon Scarlet atau Pokemon Violet Nah setiap game ini akan memberikan penampilan karakter yang stylish dan juga lucu pastinya Dengan karakter ini kalian bisa bertualang bersama Pokemon pilihan kita untuk bertarung dan menaikkan level Selain itu tentunya akan ada Pokemon legendaris terbaru yang akan muncul dalam game ini ya Tapi masih belum diketahui nih keberadaannya Oke ngomong-ngomong lo sempet main ini gak sih kemarin tuh Pokemon Go ya Apa sih yang orang-orang pake handphone? Enggak Yang heboh, tapi lo tau kan game itu? Tau, tiba-tiba ada Pokemon Iya lo gak tau Dulu waktu gue kerja di kantor gue yang dulu itu ada yang pasang di depan kantor Jadi bisa dipasang di depan kantor Jadi suka ada anak gitu ke depan kantor Oh gitu dong Iya suka ada anak ke depan kantor untuk nangkep Pokemon terus pergi lagi Jadi udah biasa ngeliat waktu itu kan ojek online masih baru tuh Udah biasa banget ngeliat ada ojek online berhenti anaknya turun bentar terus naik lagi Oh cuma buat ngambil Pokemon? Gak tau naik mobil, naik motor berhenti untuk ngambil monsternya doang terus naik lagi Untungnya gue gak ke ikut-ikut Iya gue juga gak sih karena gue gak ngerti Iya Malas juga harus jalan-jalan ya kan Ngapain nyari Pokemon? Ya nyari Pokemon ya udah Iya kalau kalian yang suka download eh nanti tungguin tuh ya Itu ternyata ada loh bapak-bapak kalau gak di Korea Selatan di Taiwan Dia itu jadi dia pakai sepeda terus dia 8 handphone kalau gak salah Dia pakai pegangan 8 handphone jadi 8 handphone nya ngambil Pokemon kakek-kakek Biar ini aja biar dikerjaan Aduh gak tau lagi saya mesti apa karena saya gak ngapi game-game gitu ya Tapi tanpa terasa ini ya Pokemon-Pokemon ini membawa kita ke satu jam sudah Kalian suka sama game Pokemon? Ditunggu Ditunggu ya game Pokemon Violet sama yang satu lagi itu nanti bakal rilis sebentar lagi Betul Dan jangan lupa kita masih tengah-tengah covid-19 nih masih pandemi jadi protokol kesehatan harus tetap ketat Yang pertama jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan Menjaga jarak Menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan membatasi makan bersama Kalau mau ada bersama disakan dulu ya Buffalo Gendring is not good for you jangan ya Oke kalau kayak gitu kayaknya kita harus pamit undur diri dulu ya Nuka Azuta pamit Kita sudah juga pamit undur diri Besti jangan lupa bahagia Dan kita akan ketemu lagi di another session of High Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik Hanya di Mata Millenial Indonesia TV Matanya Indonesia Bye Bye Besti Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax